Oke, nah sekarang kita akan coba plotting solusinya. Nah, tadi kita sudah buat all possible e-base tadi, kita kemas tour ini namanya adalah sebagai tour, begitu ya. Kita buat objek baru namanya tour, yang mana dia diisi dengan tour terbaik, begitu ya. Oke, ini saya hapus aja. Sehingga kalau saya print tour, hasilnya adalah sekian. Eh, sebentar, ini saya run. Oke, seperti ini. Nah, sekarang tentu kita ingin lihat seperti apa visualisasi dari plotting ini. Ini kita akan menggunakan matplotlib, ini sebuah alat visualisasi yang sangat populer. Saya akan langsung saja ini ya, mungkin kalau plotting ini sebenarnya tidak terlalu, ini bukan bahasan OR-nya ya, atau bisa dibilang, ya boleh mau diajarkan boleh, nggak diajarkan juga nggak apa-apa gitu. Tapi sebelumnya berarti saya harus import dulu, importnya adalah matplotlibpyplot splt, begitu ya. Saya akan import dulu, import matplotlibplot splt, begitu. Oke, nah kemudian apa ini komennya ya, jadi dia akan plt, dari plt ini ada subnya namanya adalah plot. Apa yang diplot? Yang diplot itu adalah, ini agak-agak rumit ya, tapi nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan. Nah, ini, artinya itu adalah mulai dari koordinat, ini adalah koordinat X, ini adalah koordinat Y, gitu ya. Kita belah dua dulu begitu. Nah, yang koordinat X itu diambil dari mana? Dari cities. Cities yang mana? Cities yang sesuai tour. Tour yang mana? Tour yang sudah tadi best, tadi ya. Yang tour, kita ambil, ya, ini tuh semacam apa ya, ini teknik untuk sisa-sisa hasil pembagian lah, begitu ya, kurang lebih. Nah, jadi, diiterasi, mulai dari I sampai semua tour selesai, begitu ya, ya, ini semua tour selesai, itu ditangkep semua X-nya, ya, ditangkep semua nilai X-nya. Oh, sebentar, ini tuh, ya, ini koordinat 0 ini artinya koordinat X, jadi kalau ini kan, kalau kita lihat ini, ini cities 1, jadi kalau kita panggil cities 1, cities 0, itu adalah seperti ini ya. Nah, tapi kalau kita panggil cities 0, itu yang ditarik adalah angka 23-nya saja. Nah, begitu ya. Kalau cities 0, 1, jadi seperti koordinat matrix. Jadi, ini 23 itu adalah cities 0, 1, 70 adalah cities 0, sorry, 23 itu adalah cities 0, 0, ini cities 0, 1, kalau 36 itu apa? Cities 2, 2, 1, ya, coba kalau kita panggil 2, 1, nanti dia akan keluar 36 harusnya. Nah, betul, seperti itu ya, nah, seperti itu juga koordinatnya, kita panggil dari tournya, urutan tournya kan 6, 1, 2, 0, 5, 7, jadi tour 6 koordinat X-nya, kemudian tour 1 koordinat X-nya, tour 2 koordinat X-nya, dan begitu seterusnya ditarik semua angkanya. Kemudian, ini yang Y-nya juga ditarik, ya, ini juga semua Y-nya ditarik semuanya, kemudian ini warnanya, begitu. Nah, maka kalau kita run, kita coba, nah, dihasillah routenya seperti ini. Nah, cukup ini mungkin ya, bisa dibilang cukup make sense, routenya tidak backtrack, begitu ya. Nah, tidak backtrack, routenya cukup indah lah, begitu ya, untuk sebuah traveling assessment problem. Memang routenya yang tidak indah seperti apa? Nah, bisa saja kita coba, ini bukan I-base, misalnya tournya kita ambil, tour ke, acak saja misalnya, tour ke 10.000, begitu ya, 10.001. Kita run, lalu kita coba pipelot, nanti. Nah, jadi begini kan, routenya jadi aneh, begitu, bolak-balik, bolak-balik, begitu. Bukan yang terbaik memang, jadinya kan, solusinya. Kalau routenya yang 20.000, 1, kayak gimana? Kita isi tournya dengan routenya yang jelek, gitu, routenya 20.000, 1, lalu kita plot lagi. Nah, juga makin, makin ngaco, begitu ya, muter-muter membingungkan, begitu. Nah, tapi ini kalau plotting ini tidak urgent, saya rasa. Yang penting Anda sudah berhasil menemukan solusi terbaik, yang tadi ya, L-base, I-base, dan juga di jarak terbaik, dan routenya, tour terbaiknya, begitu, all possible tour I-base-nya, itu sudah cukup. Nah, saya kembalikan lagi, ini ke jalan yang benar, I-base. Oke, kemudian saya kitaran lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah route terbaik. Nah, jadi, rekan-rekan semua, ini sebagai penutup. Kita bisa lihat di sini, ini sebuah, sebuah proses yang jenerik, ya. Sebuah proses yang sangat dasar, tadi mengikuti flowchart yang kita rancang. Sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.